Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Prinsip Kerja dan Fungsi LED atau Light Emitting Diode Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED merupakan sebuah komponen elektromagnetik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna melalui tegangan maju atau hoat bias LED terbuat dari bahan semikonduktor yang merupakan keluarga dari dioda LED dapat memancarkan berbagai warna tergantung dari bahan semikonduktor yang digunakan LED juga dapat memancarkan cahaya inframerah yang tak tampak seperti pada remote TV Cara kerjanya hampir sama dengan dioda yang memiliki dua kutub yaitu anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif Bentuk dari LED sendiri mirip dengan lampu bohlam dengan bentuknya yang kecil sehingga dapat dipasangkan dengan mudah ke berbagai perangkat elektronika Tak seperti lampu pijar LED tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya Hal ini disebut karena LED tidak memerlukan pembakaran filamen Oleh karena itu LED saat ini banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti lampu penerang pada LCD TV LED terdiri dari sebuah SIP semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction V dan N Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidak murnian atau impurity pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan Ketika LED dialiri tegangan maju atau forward bias yaitu dari anoda menuju ke kathoda Kelebihan elektron pada N-type material akan berpindah ke wilayah kelebihan hole atau lubang yaitu wilayah yang bermuatan positif atau P-type material Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan foton dan memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna Cara mengetahui polaritas LED Untuk mengetahui polaritas terminal anoda dan kathoda pada LED kita dapat melihatnya secara fisik Ciri-ciri terminal anoda pada LED adalah kakinya yang lebih panjang dan LED frame yang lebih sedikit lebih kecil Sedangkan terminal kathoda adalah kakinya lebih pendek dan LED frame-nya ini lebih besar serta di sisi yang flat Cara menguji LED dengan multitester Pilih skala pada ohmmeter pada ohmmeter lalu hubungan kaki positif atau anodanya ke kriminal positif di multitester lalu untuk kaki kathodanya dengan kriminal negatif otakom maka nanti LED akan menyala kalau dia tidak menyala berarti LED-nya rusak Warna-warna LED Saat ini LED memiliki keberaneka ragaman warna diantaranya seperti warna merah kuning, biru, putih, hijau, hingga dan infra merah Keaneh ragaman warna pada LED tersebut tergantung pada wave plank atau panjang gelombang dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya Berikut adalah tabel senyawa semikonduktor yang digunakan untuk menghasilkan variasi warna pada LED Misalnya untuk warna infra merah itu bahan semikonduktornya adalah gallium arsenide merah adalah gallium arsenide phosphide hingga juga sama lalu untuk kuning gallium arsenide phosphide nitrate hijau aluminium aluminium gallium phosphide untuk biru silicon carbide sedangkan untuk putih gallium indium nitrate tengangan maju atau forward bias LED masing-masing warna LED memerlukan tegangan maju untuk dapat menyalakannya tegangan maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah resistor untuk membatasi arus dan tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan tegangan maju biasanya dilambangkan dengan tanda VF berikut adalah tabel tegangan maju atau forward bias dari LED untuk warna infram merah itu tegangan majunya adalah 1,2V lalu untuk merah 1,8V hingga 2V kuning 2,2V hijau 3,5V biru 3,6V dengan putih 4V arusnya semuanya adalah 200mA keunggulan LED yang pertama adalah memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan lampu lain dimana LED lebih hemat energi 80% sampai 90% dibandingkan lampu lainnya yang kedua LED memiliki waktu penggunaan yang lebih lama hingga bisa mencapai 100.000 jam yang ketiga LED memiliki tegangan maju operasi DC yang rendah yang keempat adalah cahaya keluaran dari LED bersifat dingin atau cool tidak ada sinar UV atau energi panas yang kelima ukurannya mini dan praktis yang keenam tersedia dalam berbagai warna yang ketujuh harganya murah kelemahan kelemahan LED yang pertama adalah suhu lingkungan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gangguan elektrik pada LED yang kedua harga LED per lumen lebih tinggi dibandingkan dengan lampu lainnya yang ketiga intensitas cahaya atau lumen yang dihasilkan tergolong kecil jenis LED yang pertama adalah LED DIP atau DIP LED DIP merupakan jenis LED yang masih banyak digunakan sampai saat ini dan merupakan jenis LED yang paling lama untuk ukurannya ada berbagai macam mulai dari yang 3 mm 5 mm 8 mm sampai 10 mm pada LED DIP sendiri masih dibagi menjadi 2 varian yaitu super bright dengan kaca transparan dan diskus dengan kaca berwarna seperti merah, hijau, kuning dan lain-lain berikut contoh adalah gambar LED DIP yang kedua adalah bicolor LED atau LED dengan 2 warna LED 2 warna mempunyai 2 LED dalam satu komponen yang dipasang inverse parallel salah satu bias maju dan satunya bias mundur jadi ketika dioperasikan bias maju akan menghasilkan warna 1 dan jika dioperasikan bias mundur akan menghasilkan warna kedua berikut adalah gambar LED dengan 2 warna multi multi three color LED LED multi atau 3 warna LED 3 warna yang paling terkenal adalah LED berwarna merah dan hijau dan warna ketiganya adalah kombinasi dari keduanya yaitu kuning LED 3 warna mempunyai 3 kaki 2 kaki anoda dan 1 kaki di tengah merupakan katoda berikut adalah gambar LED 3 warna LED display LED display merupakan beberapa LED yang dijadikan satu membuat bentuk tertentu contoh yang umum adalah 7 segmen LED display yang berfungsi menampilkan angka digit dari 0 sampai 9 ada 2 jenis untuk LED display yang pertama ada common cutout display atau CCD pada display common cutout ini semua cutout LED digabung menjadi 1 masing-masing segmen akan menyala jika diberi logika high atau logik 1 yang kedua ada common anode display atau CAD pada display common anode anoda semua anoda LED digabung menjadi 1 masing-masing segmen akan menyala jika diberi logika low atau logik 0 berikut adalah gambar LED display yang selanjutnya ada LED SMD atau SMT LED SMD atau Surface Mounted Device atau SMT Surface Mounted Technology merupakan LED yang paling baru dan lumayan populer LED SMD ini jauh lebih kecil dan lebih tipis sehingga bisa menghemat ruang ketika disolder ke papan PCB atau Printed Circuit Port jika dibanding dengan jenis LED SMD ini jauh lebih terang namun dibalik itu semuanya terdapat kelemahannya yaitu mudah panas untuk ukurannya ada banyak sekali tapi yang paling umum digunakan adalah ukuran SMD 2835 ini artinya 2,8 mm dikali 3,5 mm lalu ada SMD 5050 ini ukurannya 5 mm dikali 5 mm lalu ada SMD 5730 ukurannya adalah 5,7 mm dikali 3 mm berikut adalah gambar LED SMD atau SMT COB selanjutnya LED COB atau COB salah satu perkembangan terbaru dalam teknologi LED yaitu COB atau chip on board adalah langkah maju penggunaan energi yang lebih efisien seperti SMD chip COB ini memiliki beberapa dioda pada permukaan yang sama namun perbedaan antara lampu LED COB dan SMD adalah COB LED memiliki lebih banyak dioda berikut adalah gambar LED COB kegunaan LED dalam kehidupan sehari-hari yang pertama sebagai lampu penerangan rumah yang kedua lampu penerangan jalan ketiga sebagai papan iklan keempat baik LED LCD baik itu nanti TV display handphone ataupun monitor lima lampu dekorasi interior maupun eksterior yang keenam lampu indikator ketujuh pemancar infal merah pada remote kontrol untuk TV AC ataupun studio video player semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih